Intro Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan bahwa ransomware akan menjadi salah satu ancaman utama yang mengintai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, beberapa ancaman krusial yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Pilkada yakni penyanderaan data. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan bahwa ransomware akan menjadi salah satu ancaman utama yang mengintai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hinsa mengatakan serangan cyber ransomware pada Pilkada Serentak 2024 dapat dilihat dari berbagai bentuk yakni pencurian data. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti kepada para kontestan Pilkada 2024 agar dapat mensosialisasikan hal-hal yang benar kepada masyarakat, khususnya terkait program yang ingin ditawarkan. Pilkada kan seperti yang kita alami beberapa kasus selama ini adalah terutama ancaman ransomware. Bisa dia men-take down atau dia bisa mencuri data, ya kan? Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kadang-kadang dia menyandra dan web depacement itu, jadi tampilannya itu jadi berubah. Yang berikutnya yang ingin dan selalu kita sosialisasikan kepada semua konsentan, peserta, terutama ini kan mempengaruhi masyarakat ini, saya katakan sampaikanlah programmu. Karena untuk merebut hati dan pikiran masyarakat itu kan macam-macam, ada pendekatannya dari budaya dan sebagainya, tapi sampaikanlah konten yang sifatnya itu apa program ke depan yang tentunya program ini akan berguna kepada masyarakat. Maka masyarakat akan mendapatkan program, oh Bapak itu programnya seperti ini itu akan membantu saya atau katakanlah kehidupan akan lebih baik. Jadi itu yang kita dorong kepada semua peserta, terutama konsentan yang tidak...